Tiga anggota geng motor ditangkap petugas Pores Jakarta Barat. Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat tawuran di antara dua geng motor di kawasan Tambora pada 28 Januari lalu. Dalam peristiwa itu, satu orang tewas akibat terkena sahabatan celurit. Ironisnya tiga orang yang ditangkap masih di bawah umur. Tawuran ini terjadi setelah mereka saling ejek lewat media sosial yang berlanjut dengan adanya pertemuan. Ketiga pelaku kini ditahan dengan barang bukti ponsel dan juga celurit. Mereka dapat dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.